selamat menikmati nonton dia yang ngobok-ngobok itu boba kaget gue tapi gue baru inget juga gue dulu juga kecil ya begitu sih aneh-aneh gitu kan yang minuman dikobok-kobok juga iya sih namanya anak-anak ya cuma gue udah lama gak ngeliat itu gitu kan gue lagi inget-inget gimana tuh iya ya gue dulu kecil juga ya parah juga aduh so with nothing to do i think let's jump kita nonton ada satu video yang sudah disiapkan dan it's always entertaining harusnya karena nonton panel tuh selalu ada yang kadang bikin gue apa ya ngakak gitu kan ketawa intinya terhibur sih nonton dia tuh gak cuma nyanyi aja tapi kesahariannya selalu mau hibur so let's jump let's jump to the video nini nini ini India ini gue suka banget India wajrit dia bawa lagu India dong dia hafal dia bisa dong gue gak tau sih apakah pronunciation liriknya dia betul atau dia tapi kayaknya harusnya betul ya wah ini anak anak seumur ini tuh yang boleh dibilang tuh rasa penasaran tuh masih tinggi ya dia pengen mencoba segalanya bagusnya adalah dia konsentrasi di musik dan dia ingin tau beberapa lagu-lagu yang seperti kita tau dia sudah menunjukkan beberapa lagu daerah ini India wah pengen nih, pengen tau dia gue tuh, aduh gimana ya gue tuh nonton dangdu tuh boleh dikatakan jarang ya kalaupun gue nonton tuh nonton dengarkan dangdu itu paling yang yang klasik banget ya lagu Haji Roma gitu-gitu gue suka yang bener-bener klasik Elvi suka isi wah yang dulu-dulu deh kalau yang sekarang tuh gak gak terlalu apa ya gue gak terlalu update gitu baru gara-gara farel gue jadi ngikutin yang apa ya yang lagu-lagu koplo lah tapi gak taunya gak terasa gue tuh sudah terfarel-farel sudah teracuni dan memang enak lagu-lagunya apalagi kalau farel yang bawa kan tuh entah kenapa dia punya punya magic suara yang bikin kita tuh pengen mendengarkan sampai habis gitu nah kita dengerin lagi itu kayak berbunyi air nih sambil mainan air di kolam apa gimana oh my god India itu apalagi kalau bagian part perempuannya itu kan bener-bener high note semua ya bahkan dia pakai falsetto gitu-gitu susah banget coba mundurin dikit aduh gue belum kelar maksudnya i never expect that coming itu gue sih belum walaupun sempet ya dia mungkin gak lari tapi gak sih gue gak pernah kepikiran dia akan nyanyikan lagu India tapi ada beberapa emang lagu India gue juga ada yang suka gitu kan karena tapi yang paling favorit gue ada tuh satu tuh gak tau temen-temen ada yang pernah denger gak judulnya fasate tulisannya tapi faste v-a-a-s-t-e kalau gak salah wah itu enak banget itu lagu itu gue gara-gara waktu itu pernah gue nonton video cover dari aduh gue lupa anak kalimantan dulu pemain ini Ronaldo Wati tapi yang jadi keepernya kalau misalnya yang gemuk gitu kan dia juga cover tuh dia nyanyikan lagu fasate gue gara-gara denger dia wah enak banget gitu kan dia jago banget lagi nyanyinya terus sampai akhir gue nyari video klipnya dan memang enak sih aslinya juga gokil aduh kalau Farah nyanyikan lagu itu yang fasate fasate tulisannya fasate tapi bacanya fasate sepertinya wah itu enak banget gue gak tau guys kalau ada yang tau komen ya kalau tau ada yang lagu fasate komen di kolom komentar ya biar gue ada temennya gue gak cuma tau sendiri karena lagunya sumpah enak banget enak banget tuh lagu fasate fasate kalian pake V V-V-A-A-S-T-E kalau gak soal tulisannya kalian cari deh itu enak beneran sumpah enak banget aduh kalau Farah nyanyikan itu aduh koprol gue kayaknya langsung koprol gue ini ngapain bentar bentar dipingginin gue kayaknya dikeplak tadi bener dikeplak ini emang bawa oh dipisit direk kakaknya ya ampun ya ampun minyut-minyut ngeplak aduh tapi di deket ya kakaknya juga deket ya ya maksudnya saling saling sayang itu kelihatan ya karena jaraknya jauh kayaknya umurnya juga jaraknya jauh jadi si kakaknya juga ngemong terus si Farahnya juga ngerasa terlindungi seperti tapi gue juga aneh juga ya si Farahnya sama si adeknya juga kelihatan banget ngelindungin banget gitu loh biasanya kan umur segitu ya berantem mulu gitu kan ya ada sih kayaknya berantemnya pasti ada ya tapi kelihatan di beberapa kesempatan tuh Farahnya tuh menunjukkan kedewasaan itu yang gue suka banget sih kalau melihatnya lagi sama Firman udah dikobok-kobok kepala aja dikeplak udah pendek banget pendek banget pendek banget gue pikir lama videonya ya jadi komen untuk lagu ini ya gue pengen tau dia nyanyikan itu bener-bener di apa ya di Aneka Sawari biasanya kan gue pengen tau tapi kalau bisa dia dia nonton itu kalau Farahnya nonton ini gue tuh mau request itu lagu Fasati itu kalau dia nyanyikan itu aduh sumpah perempuan sih yang penyanyi asli itu kalau salah perempuan cuma gue pernah nonton itu yang si Ronald Dovati yang cowoknya ini Tommy Kaganangan Tommy Kaganangan kalau kalian cari di Youtube Tommy Kaganangan dia sempet cover lagu Fasati itu gokil pronunciation-nya artikulasinya itu dapet banget nah gue pengen tau nih si Farel nih secara artikulasi sama pronunciation-nya lagu ini itu kan susah ya lafatsnya itu kan agak beda ya tulisan dengan bacaan itu beda banget agak-agak kayak Perancis kayak French itu kan agak susah antara yang tertulis sama cara membacanya tapi again selain itu juga si lagu India ini kan juga memiliki tingkat kesulitan yang cukup lumayan juga ya mirip tapi mirip-mirip dengan kita kalau kita tuh ada dangdut ya well ya I hope mudah-mudahan ya entah kapan entah kapan Farah bisa nyanyikan lagu Fasati itu nah 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 ah gue lupa lagi tadi kurang lebih gitu nih kalian cari aja nih di Youtube well that's it guys sampai ketemu di video gue yang lainnya sihat-sihat buat kalian semua ya so it's a wrap pokos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati